Destinasi pertama saya adalah Museum of Modern and Contemporary Art in Nusantara atau disingkat Museum Macan yang berlokasi di Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Kunjungan saya bertepatan dengan pameran The Soul Trambles, sebuah pameran terbesar dan komprehensif dari perupa Jepang, Chiharu Shiotta. Di sini kita bisa melihat lebih dekat perjalanan hampir selama 30 tahun Shiotta berkarya dalam berbagai bentuk. Ada instalasi berskala besar, video, lukisan, bahkan foto. Hingga 30 April 2023, museum ini memamerkan lebih dari 100 karya Shiotta. Instalasi berjudul Uncertain Journey ini misalnya. Sesuai dengan namanya Uncertain Journey, saya memaknai karya ini secara emosional di mana hidup terkadang dihadapan dengan banyak hal yang tidak pasti. Di ruang berikutnya ada instalasi In Silence dengan visualisasi benang hitam Alcantara serta kursi-kursi dan piano terbakar. Kekosongan, diam tak selalu menyelesaikan masalah. Itu saya. Bagaimana menurut Anda? Ada pula koper-koper vintage yang digantung dengan tali. Karya ini kalau saya representasikan punya pesan bahwa ketika kita pergi, barang apa saja yang kita bawa. Dan itulah yang menunjukkan jati diri kita. Selain menarik untuk dijelajahi, museum yang memamerkan karya seni modern dan kontemporer ini banyak diburu pengunjung untuk berfoto. Interesting banget, terus aku pas masuk pertama kali aja udah langsung kayak merinding gitu. Ternyata punya meaning yang dalam banget tentang kehidupan gitu. Karya-karya Shiotta terinspirasi dari pengalaman pribadi yang dikemas dalam berbagai bentuk. Mengangkat nilai-nilai yang universal, yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia, di mana saya yakin semua manusia atau individu itu bisa relate dengan karya-karya beliau. Museum ini buka selasa sampai minggu pukul 10 pagi hingga 6 sore. Tiket masuknya mulai Rp80.000 hingga Rp100.000 tergantung usia pengunjung. Anak-anak bisa memanfaatkan ruang seni anak yang tersedia. Selama pameran ini berlangsung, ruang seni anak ini digunakan khususnya untuk keluarga dan anak-anak mereka untuk berkreasi di sini. Anak-anak bisa menggambar memori atau kenangan mereka, baik benda atau pengalaman apapun. Pengalamannya apa saja boleh, pengalaman yang mau mereka simpan sepanjang masa atau yang mereka melupakan. Museum yang satu ini berbeda. Di Museum of Jakarta, Anda bisa menemukan pameran seni interaktif dengan spot-spot foto menarik. Makasih. Di sini kita akan menikmati suasana museum dengan cara yang berbeda, pakai sepatu roda. Tenang saja, bagi yang belum terbiasa menggunakan sepatu roda, bisa memanfaatkan alat bantu yang tersedia. Meski sudah menggunakan alat bantu, tetap ya terasa berat. Jadi bagi yang tidak biasa, siapkan fisik Anda kalau mau menjajal pelahana atau area ini. Sedikitnya ada 6 hingga 8 spot foto yang bisa Anda jajal. Dengan tata cahaya, spot-spot foto terlihat lebih menarik. Tapi untuk dapat berfoto dengan leluasa saat pengunjung ramai, bukan hal mudah bagi saya. Untuk kaum milenial, ini jelas menjadi destinasi yang sangat menghibur. Tapi bagi Anda yang tidak punya cukup banyak kesabaran untuk mengantre, untuk dapat berfoto, berpikir-pikir lagi ya. Untuk menjelajahi museum dengan sepatu roda, biayanya Rp125.000 pada Senin hingga Jumat dan Rp135.000 saat akhir pekan dan hari libur. Waktunya terbatas, 2,5 jam ya. Kita lebih ke ngasih inspirasi yang berbeda, kesan yang uniknya tentu di dalam. Bentuk sepatu rodanya itu kayak di tahun 80-90-an. Selain pameran seni interaktif, ada pula wahana mini golf dengan 11 hole. Atau Anda bisa menjajal wahana melukis ini. Media lukisnya bisa menggunakan kanvas dan dinding. Awalnya lihat di TikTok, terus kelihatannya kayak seru, jadi datang ke sini. Seru, bisa kotor-kotoran, bisa main-main sepatu roda sama lukis-lukis. Berlokasi di Gelora Bungkarro, Jakarta Pusat, museum ini buka setiap hari pukul 11 siang. Hingga setengah delapan malam. Victor Pangaribuan, Fajar Bolipia, Jakarta.